Ada yang unik dalam menyambut hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Kecamatan Wanea, Manado di mana pemerintah Kecamatan Wanea bersama warga menggelar lomba menghias motor pengangkut sampah. Lomba yang menguji kreativitas para peserta ini diikuti oleh para pengangkut sampah yang mewakili setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Wanea. Terlihat kendaraan-kendaraan itu dihias dengan berbagai atribut bertema kemerdekaan seperti bendera, balon, lambang garuda dan bahkan ada motor yang juga dihias menyerupai sebuah perahu. Selain itu memeriakan hut kemerdekaan Indonesia, kegiatan ini juga digelar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya peran kendaraan sampah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Karena pemerintah memberikan apresiasi, ternyata motor-motor sampah yang ada di Kecamatan Wanea masih bagus-bagus, masih digunakan dengan baik, dibuktikan dengan keikutsertaan para sopir-sopir motor sampah dalam kegiatan lomba menghias motor sampah. Karena biasanya kan kalau bilang motor sampah, terkesan dapat dia desain. Tapi ketika dihias, ternyata memberikan nilai tambah. Selanjutnya diharapkan juga agar kegiatan ini memberikan kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal, di mana warga juga dihimbau untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado